Hai guys, balik lagi di channel Abang Yuda Buat hari ini teman-teman, sesuai dengan janji saya kemarin Saya akan membuatkan video tutorial bagaimana cara mengganti thermal paste untuk prosesor dan juga VGA card teman-teman Oke teman-teman, teman-teman sudah mulai merasa penasaran Langsung saja kita lanjut ke dalam video tutorialnya Tapi sebelum itu teman-teman, buat teman-teman yang baru saja hadir di channel ini Dan belum sempat menekan tombol subscribe Untuk silahkan subscribe sekalian juga kan Akan banyak sekali konten-konten yang menarik, lucu, gocak dan menghibur lainnya teman-teman Oke teman-teman, buat teman-teman yang sudah subscribe dan juga setia menonton setiap kali saya upload video baru Saya ucapkan terima kasih banyak Arigatogu, Zai Maso, makan bakso pagi dan siang bolong Dengan perasan jeruk, kecap asin, minyak bawang dan juga bola-bola bakso Supaya tambah sedap legit dan nikmat tentunya Oke langsung kita masuk ke video tutorialnya teman-teman Tapi sebelum itu, Abang Yuda disini akan mengunboxingnya dulu Mengapa? Karena Abang Yuda baru beli si thermal paste-nya teman-teman Jadi apa boleh buat gitu kan Oh iya teman-teman, untuk VGA card yang akan Abang Yuda ganti thermal paste-nya pada hari ini Itu adalah VGA card GT 1030 dari Colorful ya teman-teman Jadi buat kalian yang punya VGA yang sama dengan Abang Yuda Kalian sangat-sangat beruntung Jadi kalian tinggal ikuti saja tutorial yang akan Abang Yuda berikan Oke langsung aja kita mulai teman-teman Menyiapkan bahan yang pertama Bahan yang pertama adalah Oke teman-teman, inilah dia alat yang pertama Alat yang pertama ini adalah sebuah thermal paste teman-teman Abang Yuda disini membeli thermal paste merek Grizy Astronaut Astronaut ya Dan harganya itu 70 ribu teman-teman Walaupun sebenarnya ringan banget ya Tuh, ringan banget teman-teman Ringan tapi harganya lumayan ya 70 ribu rupiah Ya tapi lumayan lah dengan spesifikasinya Untuk mendinginkan si prosesor teman-teman Seperti itu Tapi sebelum kita mulai teman-teman Abang Yuda disini akan mengunboxingnya dulu ya Kenapa harus diunboxing? Ya karena seperti yang teman-teman lihat Ini masih di dalam bungkusan ya Jadi apa boleh buat harus kita unboxing dulu Kita keluarkan isi dari dalam tempatnya Nah setelah itu langsung kita lanjut ke video prakteknya tuh teman Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja So let's go! Oke guys langsung saja kita mulai mengunboxing tuh teman-teman Jadi sesuai dengan janji Abang Yuda tadi Kita akan unboxing dulu isi di dalam tempatnya ini Oke Dan harga yang Abang Yuda keluarkan Atau ongkos yang Abang Yuda keluarkan Untuk thermal paste yang satu ini Seperti yang Abang Yuda katakan di awal tadi Harganya itu 70 ribu rupiah Tapi belum termasuk ongkir ya Kalau bagi kalian yang tinggal di sekitaran daerah Semarang Ataupun Jawa Timur Kemungkinan harganya bisa lebih murah ya Karena kebetulan Kalian dekat banget dengan tokonya gitu Jadi Abang Yuda tuh udah ngecek sendiri ya Di toko online itu yang paling murah itu di daerah Semarang Dan juga Jawa Timur tuh teman-teman Mungkin nanti Abang Yuda bakal coba tinggal di daerah Semarang Atau Jawa Timur tuh teman-teman Mengapa? Karena harga barang-barang seperti ini disana tuh murah banget Oke Abang Yuda disini akan keluarkan dulu isinya ya Kita keluarkan dulu isinya Nah Ini bubble wrapnya lumayan tebel ya teman-teman ya Untuk menjaga keamanan dari isinya teman-teman Berarti Si orang yang punya toko Atau sellernya itu Sangat-sangat memperhatikan kualitas teman-teman Dan Abang Yuda tuh suka banget Kalau ketemu seller-seller seperti ini teman-teman ya Karena dia itu sangat-sangat perhatian kepada Pembeli teman-teman Supaya barang yang dikirimnya ke tangan konsumen itu selalu bagus teman-teman Seperti itu oke Nah inilah dia teman-teman Harganya 70 ribu rupiah Tuh Hanya segini doang teman-teman 70 ribu rupiah Tapi gak apa-apa deh Ini bagus banget teman-teman ya Oke disini ada di belakangnya ya Di bagian belakangnya itu ada tulisan Tulisannya itu yang satu pake bahasa Korea Satunya Mandarin Yang satunya pake bahasa Jepang ya Nah ini pake bahasa Rusia teman-teman Dan sisanya bahasa beberapa negara Siplah Jadi untuk semua negara tuh bisa paham gitu kan Ini dia teman-teman Thermal paste Thermal paste Thermal greasy teman-teman Dan mereknya astronot Astronot ya Oke langsung aja coba kita keluarin dulu teman-teman Abang Yuda udah mulai penasaran Seperti apa isinya Pokoknya harus dirobek dulu nih atasnya nih Nih Dirobek bagian atasnya dulu Supaya dia bisa dikeluarin teman-teman ya Oke seperti ini Nah ini ada itu nih teman-teman Ada penutupnya Jadi tinggal dibuka seperti ini aja nih Oke Dan oh iya Disini abang Yuda dapet resinya ya Resi pembelian teman-teman Ada resi pembeliannya Tapi ini gak usah abang Yuda tunjukkan Karena ini sangat-sangat-sangat-sangat pribadi Oke Langsung aja kita keluarkan isinya teman-teman Seperti yang abang Yuda katakan tadi Oke disini kita punya buku manual ya Buku manual teman-teman bisa dilihat Menurut buku manualnya disini Kita tuh bisa pake bentuk seperti titik Ataupun bentuk tanda silang ya Maksudnya tuh pas kita ngoleskan si thermal paste Pesnya ke prosesornya teman-teman Seperti itu Sangat-sangat gampang sekali Dan kita juga dilengkapi dengan sepatula teman-teman Jadi sepatulanya bisa kita pake Mana ada sepatulanya Abang Yuda liat dulu Sepatula dimanakah engkau Oke disini abang Yuda dapet FUTURE gitu ya FUTURE untuk apa ini Original thermal paste product Oke Jadi ini original teman-teman Katanya original ya Tapi abang Yuda gak tau ini FUTURE-nya gunanya untuk apa ya Kemungkinan dong teman-teman Ini kode FUTURE berhadiah ya Sepertinya Atau abang Yuda yang terlalu berharap gitu ya Nanti kita akan coba aja Cek di website-nya teman-teman Ini ada website-nya nih HTTPS Peripai Thermal Greasy Com Ya seperti itulah Kita keluarkan dulu teman-teman Seperti yang abang Yuda katakan tadi Nah ini dia sepatulanya Sepatulanya itu cukup-cukup kecil Warnanya hitam Sesuai Warnanya hitam Oke Kemudian kita dapet apa lagi Nah ini dia thermal paste-nya teman-teman Ampun sekali Thermal paste-nya kecil banget Kecil teman-teman Isinya pasti sedikit banget ya Ini katanya 1 gram ya Ini 1 gram teman-teman Abang Yuda beli itu yang 1 gram Jadi Ya karena itu Harganya murah Dan dapatnya sedikit kecil begini Oke gak apa-apa lah Karena memang Kebetulan thermal paste itu teman-teman Harganya lumayan mahal gitu kan Lumayan mahal Tuh bisa dilihat Tuh ada tulisannya Thermal Greasy ya Sebentar abang Yuda fokuskan dulu Nih Mode Tutorial Oke Oke guys Langsung saja kita mulai prakteknya Pertama-tama Sebelum kita Memasang thermal paste-nya teman-teman Kepada si CPU Dan juga GPU-nya teman-teman Kita itu wajib banget Untuk melepaskan si GPU-nya dulu teman-teman GPU-nya dari sini Kenapa? Karena GPU-nya kan juga mau kita ganti Thermal paste-nya kan Berarti kan Oke langsung aja kita mulai prakteknya teman-teman Disini pertama-tama Teman-teman harus Melepaskan Baut ya Baut apa penahan teman-teman Baut pengaman Untuk si Apa GPU-nya teman-teman ya GPU atau PGA card-nya teman-teman Oke kita akan lepaskan dulu Disini bautnya ada 3 ya Bautnya ada 3 teman-teman Jadi kita lepaskan dulu Sorry banget Karena disini posisinya Abang Yuda itu Nge-recordnya sendirian Jadi otomatis Abang Yuda gak bisa Menunjukkannya lebih dekat lagi teman-teman Disini kan Abang Yuda pakai tripodnya ya Dan tripod Abang Yuda itu Udah mentok banget Gak bisa lebih ke bawah Jadi tolong Apa yang maklum ya teman-teman ya Harap maklum aja Oke Nah ini dia teman-teman ya Setelah kita lepas Ini pengamannya Kemudian teman-teman Langsung aja kita akan lepaskan Si GPU-nya Atau VGA card-nya teman-teman ya Dari casing-nya Seperti itu Dan juga dari motherboard-nya Nah cara untuk melepaskannya Dari motherboard teman-teman Di sebelah sini teman-teman Di sebelah sini Bagian bawah sini Itu ada penahan teman-teman Warnanya putih Kita tarik ke depan dulu Kita tarik ke depan Nah seperti ini Setelah kita tarik ke depan Langsung aja teman-teman Angkat pelan-pelan ya Di apa namanya VGA-nya VGA-nya atau GPU-nya Kita angkat pelan-pelan Oke teman-teman Ini dia VGA-nya ya Abang Yudha disini Pake VGA-GT1030 teman-teman Mereknya colorful ya Tuh bisa dilihat Ada tulisannya Ini mereknya colorful Oke Sekarang kita udah lepas Si VGA card-nya teman-teman Kemudian Kita akan lepaskan Fan untuk CPU-nya teman-teman Setelah lepas fan Untuk CPU Langsung aja Kita bersihkan Bekas thermal paste-nya Lalu kita ganti Thermal paste yang baru Oke Oke teman-teman Langsung aja Karena disini Abang Yudha udah nemuin Apa obeng yang cocok ya Ini Abang Yudha udah Sesuaiin dulu teman-teman Obengnya Langsung aja disini Kita putar ke arah kiri ya Untuk melepas bautnya ya Cara melepas bautnya itu Putar ke arah kiri teman-teman Nah seperti ini Sebenernya akan lebih mudah ya Teman-teman ya Kalau teman-teman tuh Bongkar dulu Alis motherboardnya Dilepas dari casingnya Kenapa? Biar lebih gampang kelihatan ya Tapi disini Abang Yudha Mengajarkan Jangan dilepas teman-teman Supaya kita gak ribet Nanti masanya gitu kan Biar waktunya lebih hemat Seperti itu Nah Tuh teman-teman Sudah kelihatan tuh Tuh CPU Abang Yudha teman-teman Sudah kelihatan Nah disini kan teman-teman Ada bekas-bekas pastanya ya Thermal paste-nya Ada bekas thermal paste Kita lap dulu teman-teman Kita bersihkan dulu Oke kita ambil tisu dulu Jadi Abang Yudha disini Posisinya bersihin Pake tisu ya teman-teman ya Akan lebih baik Kalau kalian tuh punya alkohol Cuma karena disini Abang Yudha gak punya alkohol Pake tisu biasa pun Menurut Abang Yudha Udah cukup teman-teman Nah seperti ini Kita lap sampe bersih teman-teman Bisa dilihat ya teman-teman ya Ini Abang Yudha punya Pasta atau thermal paste Yang Abang Yudha pake Itu udah kering ya Jadi memang wajib banget Untuk diganti Penyebab dari game Kalau misalnya kita bermain game Itu patah-patah Sering lag Itu juga Berpengaruh pada suhu Si CPU ya teman-teman ya Jadi wajib banget Buat kalian yang suka main game Game-game fps ya Seperti Apa namanya Point Blank Kemudian ada Valorant juga Itu wajib banget teman-teman Kalian untuk mengganti Pasta prosesor Teman-teman seperti itu Disini Abang Yudha masih pake PC DDR3 ya teman-teman Abang Yudha belum beli Apa DDR4 Karena belum ada rejeki Tapi insya Allah Nanti kalau Abang Yudha ada rejeki Rejeki lebih Abang Yudha bakal upgrade PC Ke DDR4 teman-teman Untuk apa namanya Si CPU nya teman-teman Ini CPU nya udah kita bersihkan ya Udah sangat-sangat bersih sekali Nah kemudian Langsung aja kita bersihkan Si GPU nya juga teman-teman Nanti baru kita pasang Thermal paste nya Secara bersamaan Seperti itu Oke teman-teman Disini di tangan Abang Yudha Sudah ada VGL Card GT1030 Merek Colorful teman-teman Langsung aja disini Kita akan mulai praktek Bagaimana cara Melepaskan Ini ya teman-teman Fen nya ini Fen nya akan kita lepas dulu Supaya kita bisa ganti Dia punya thermal paste teman-teman Oke pertama-tama Kita sediakan obeng dulu Teman-teman Oke teman-teman Langsung aja kita lepaskan Empat biji baut ini ya teman-teman Kita putar ke arah kiri Oke teman-teman Kita putar semua bautnya ya Kita lepas dulu semua bautnya Nah ini baut yang kedua Udah lepas Tinggal baut yang ketiga Dan keempat Oke kita lepas dulu semuanya Lagi baut yang terakhir Oke ini dia bautnya Oke sekarang bautnya Udah lepas semua ya Tuh bisa keliatan teman-teman Ini dia teman-teman Yang Abang Yudha maksud Ini adalah si GPU nya ya Ini adalah si GPU nya teman-teman GPU atau VGA Card nya Ini tuh prosesor nya Jadi akan kita bersihkan juga Langsung aja Tapi sebelum itu teman-teman Jangan lupa buat kalian cabut dulu ini Ada apa kabelnya teman-teman Kabel untuk fan nya Kita cabut dulu Bang Yudha bakal cabut teman-teman Sebentar Nah kita tahan dulu seperti ini Kemudian kita tarik teman-teman ke atas Bentar Bang Yudha cabut Ini agak keras ya Oke sekarang udah lepas teman-teman Tuh udah Abang Yudha lepas ya Langsung aja teman-teman Gunakan tisu seperti tadi ya Kita gunakan tisu seperti tadi Abang Yudha udah keluarkan tisu Kita bersihkan dulu teman-teman Bersihkan dulu thermal paste nya Thermal paste lama maksudnya ya Oke Nah seperti ini Kita bersihkan setiap sudutnya ya Teman-teman ya Setiap permukaannya Kita bersihkan dulu Di hati ya teman-teman ya Jangan sampai dia tuh kotor Itu saja Ini Abang Yudha punya tisu Nyangkut-nyangkut nih teman-teman Nyangkut-nyangkut di tepi-tepinya nih Oke kita bersihkan secara merata ya teman-teman ya Kita bersihkan secara merata dulu Oke teman-teman Itu udah bersih ya Raking celong tuh teman-teman Udah bisa berkaca Kita letakkan dulu Papannya Nah ini juga kita bersihkan ya teman-teman Ini bagian fan nya ya teman-teman ya Fan untuk si apa namanya PGA nya Atau GPU nya Oke dan perhatikan ya teman-teman ya Kalau misalnya di heatsink nya itu ada debu Kalian bersihkan dulu debu nya Seperti itu Mungkin kalau kalian punya blower Kalian bisa pakai ya teman-teman ya Kalau ada blower Bisa kalian pakai Oke guys langsung saja Kita mulai memasang thermal paste nya teman-teman Setelah si GPU atau PGA Dan juga si prosesor nya Udah kita bersihkan dari thermal paste yang lamanya ya teman-teman Oke langsung saja Disini abang Yudha akan melepas Ini dulu teman-teman Tutup dari si thermal paste nya ya Tutup dari thermal paste nya Kita lepas dulu seperti ini Nah itu thermal paste nya udah kelihatan Langsung aja teman-teman Disini kita akan kasih thermal paste nya dulu Seperti ini Nah kita akan Hehehe Moncrut Moncrut Oke gak apa-apa lah Gak apa-apa teman-teman Nah kita ratain dulu teman-teman Disini abang Yudha akan mulai meratakan Dengan sepatulanya dulu ya Ini sepatulanya kita ratakan dulu teman-teman Nah seperti ini Nah pokoknya yang penting rata aja ya teman-teman ya Yang penting rata aja Di sekitaran dia punya Apa namanya CPU nya ya Ini jadi berlumuran nih teman-teman Jadi sedikit belepotan ya Tapi gak apa-apa lah Terlanjur teman-teman Sebenernya sih gak boleh ya Kenapa? Karena dia nanti jadi Apa namanya Gak bekerja secara maksimal teman-teman Oke seperti ini aja udah gak apa-apa Langsung aja teman-teman Setelah itu Kalian boleh pasang lagi Fan nya teman-teman Nih fan nya kita pasang lagi ya Seperti itu Tadi abang Yudha udah bersihkan debu-debunya dulu teman-teman Debu-debunya udah abang Yudha bersihkan Jadi sekarang tinggal kita pasang aja Nah Oke setelah kabelnya kalian pasang seperti ini Langsung aja kalian Nah seperti ini Oke kita pasang satu-satu aja dulu ya Bautnya ya Biar lebih gampang teman-teman Oke nah sekarang tinggal teman-teman Baut aja dulu satu Habis itu Pokoknya bautnya semuanya kita pasang satu-satu dulu Jangan kita terikan dulu teman-teman Yang penting pas dulu Nah satu lagi di bagian atas sebelah sini Satu lagi teman-teman Di bagian sebelah sini Baru setelah itu kita terikan ya teman-teman ya Setelah sudah dipasang semua Baru kita terikan Supaya lebih enteng gitu kan Nah langsung aja teman-teman Diterikan ya Kita akan terikan dulu Dia punya setiap baut Nah seperti ini Nah itu udah kita terikan semua ya Kalau abang Yudha pribadi ya sih teman-teman Kalau pribadi abang Yudha Ganti thermal paste itu setiap 2 bulan sekali teman-teman Itu abang Yudha ganti secara rutin ya Untuk menyecegah yang namanya overheat teman-teman Oke sekarang udah kepasang ya Tuh casingnya udah sip Nah langsung kita pasang dulu ini ya teman-teman ya Nah setelah ini teman-teman setelah kita udah selesaikan si GPU atau VGA cardnya teman-teman Saatnya kita pasang thermal paste untuk prosesornya teman-teman Atau si CPU-nya ya nih Langsung aja teman-teman disini abang Yudha akan kasih dulu thermal paste-nya Ini abang Yudha buat menyilang ya teman-teman ya Abang Yudha buat menyilang disini Seperti itu teman-teman kita buat menyilang aja ya Abang Yudha buat menyilang Langsung kita tutup dulu thermal paste-nya Thermal paste-nya masih tersisa Dan kita ratain dulu nih teman-teman Abang Yudha bakal ngeratainya dulu ya Kita ratain pake spatula-nya teman-teman Ini abang Yudha ngeratainya agak sedikit blepotan ya teman-teman Oke teman-teman tuh udah abang Yudha ratain ya Udah abang Yudha ratain thermal paste-nya Jadi langsung aja kita tutup teman-teman Nah kita tutup dulu Kita pasang lagi maksud abang Yudha Ini apa namanya fan-nya ya Perhatikan dulu teman-teman Diperhatikan dulu Oke teman-teman langsung aja kita pasang dulu ini baut-baut kakinya ya Jangan langsung diterikkan ya teman-teman Dipasang aja dulu satu-satu Lepaskan dulu Kalau semuanya udah kepasang teman-teman Baru kita terikan seperti itu Tarikannya ke sebelah kanan ya teman-teman ya Tarikkan bautnya itu ke sebelah kanan Lepaskan teman-teman langsung aja kita kencengin ya semuanya ya Kalau semuanya udah kepasang kakinya Langsung aja kita kencengin Ini bagian apa namanya fan-nya Fan CPU udah abang Yudha pasang dengan sempurna ya Dan sorry banget teman-teman Disini abang Yudha punya kabel manajemen Agak berantakan Kenapa? Karena casing yang kita pakai disini Ini casing micro ATX teman-teman Alias kecil ya Ini casing kecil teman-teman Micro ATX Atau ITX Abang Yudha juga kurang tahu ini Abang Yudha belinya ini Casing Simbada Battleground 3 ya teman-teman ya Buat kalian yang ingin tahu spesifikasinya Kalian bisa cek sendiri di website-nya Kalau memang masih ada Langsung aja teman-teman Kita pasang dulu ini GPU atau VGA card-nya teman-teman ya Taranya sama Seperti cara kita melepas Yaitu tinggal pasang seperti ini aja Bentar Lepaskan dengan kakinya ya teman-teman ya Kakinya itu kita pasang dulu Oke teman-teman Sekarang udah masuk ya Nah sekarang udah masuk teman-teman Tinggal kita pasang bautnya aja nih Terus jangan lupa ini kuncinya warna putih di ujung Kuncinya warna putih di ujung Kita masukkan lagi ke dalam teman-teman Seperti ini Oke kemudian tinggal kita kencangin aja bautnya teman-teman Pengamannya kita pasang lagi nih Oke Abang Yudha akan pasang pengamannya dulu Taranya sama seperti yang tadi ya teman-teman ya Sangat gampang sekali Seperti itu Kakinya dulu seperti ini Nah tuh Sudah sip Langsung tinggal baut ya teman-teman ya Di sini kita punya 3 buah baut Kita punya 3 buah baut Pertama ada baut yang di pojok sebelah sini Sebelah kiri Pujok sebelah kanan Kemudian yang tengah-tengah bagian atas ya teman-teman ya Di sini Abang Yudha akan pasang yang tengah-tengah bagian atas dulu Kita akan pasang yang tengah-tengah bagian atas Nah seperti ini teman-teman Nah putar juga yang bagian pojok sebelah kiri teman-teman ya Kita terikan dulu yang sebelah kiri Nah sebenarnya udah Abang Yudha pasang ya Semua udah Abang Yudha pasang Cek dulu bagian PDA-nya Sudah terpasang dengan sempurna Bagian CPU juga sudah Oke langsung aja teman-teman Abang Yudha akan apa namanya tutup dia punya casing ya Casingnya kita tutup dulu Oke disini Abang Yudha akan pasang dulu semua baut-bautnya ya teman-teman ya Oke guys itu bisa dilihat ya Sekarang komputer Abang Yudha atau PC Abang Yudha sudah berjalan dengan normal Nah untuk GPU-nya teman-teman atau PGA-nya itu berjalan di 37 atau sampai 38 Celsius ya teman-teman bisa dilihat Nah untuk CPU-nya disini Abang Yudha belum cek berapa dia punya suhu Nanti aja kita cek teman-teman tapi Abang Yudha yakin ini suhunya sudah lebih dingin daripada yang sebelumnya Jadi seperti itu aja Dan sorry banget buat teman-teman yang ingin melihat berapa suhunya setelah Abang Yudha pasang thermal paste Nah itu belum bisa Abang Yudha tunjukkan sekarang kenapa Karena Abang Yudha ingin mengujinya nanti pada saat Abang Yudha sudah memasang air cooler ya teman-teman ya Jadi tunggu aja video berikutnya Abang Yudha bakal cek kalau misalnya kita pasang air cooler plus ditambah dengan apa namanya thermal paste Apa namanya astronaut greasy itu jadi berapa nanti suhunya ya kita akan lihat bersama teman-teman Oke teman-teman sampai disini dah dulu perjumpaan kita pada hari ini jadi langsung aja Abang Yudha tutup Oke guys seperti itulah dia tadi ya bagaimana cara mengganti thermal paste pada prosesor atau CPU dan juga GPU atau VGA card Teman-teman sangat gampang sekali sangat simple versi Abang Yudha Buat kalian yang udah master bagaimana cara memolesnya itu kalian bisa tambahkan di kolom komentar di bawah Karena disini Abang Yudha posisinya juga sambil belajar teman-teman Belajar dari kesalahan adalah teknik terbaik untuk bisa mengupgrade diri teman-teman kalau menurut Abang Yudha Oke jadi untuk thermal paste yang Abang Yudha gunakan tadi seperti yang teman-teman lihat ini adalah thermal paste thermal greasy ya dari astronaut teman-teman Apa Abang Yudha nggak salah terbalik ya nggak salah terbalik Apa nggak Abang Yudha nggak terbalik ya nyebutnya ya Kemungkinan dia ini adalah astronot dari thermal greasy teman-teman Abang Yudha yang salah gitu kan Oke nggak apa-apa lah yang penting sip gitu kan Gitu lah cara kurang lebihnya cara memasang thermal paste teman-teman Mengganti thermal paste lebih tepatnya seperti itu Oke teman-teman terima kasih banyak sudah menyaksikan video Abang Yudha pada hari ini Jangan lupa kalau kalian senang dengan video tutorial kali ini Untuk silahkan menekan tombol like, share kepada teman-teman kalian dan juga subscribe channel ini Aktifkan lonceng notifikasinya dan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar di bawah Sebab tanpa komentar dari kalian rasanya sepi setiap kasih upload video baru teman-teman Oke teman-teman sampai disini dahulu perjumpaan kita pada hari ini Untuk kurang lebihnya saya Monmar dan untuk air kata wabilahitopik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam tutorial teman-teman sampai jumpa di next episode Bye-bye Sub indo by broth3rmax